Nah, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel ini. Dan seperti biasanya, hari ini aku kedatangan sebuah paket lagi yang isinya adalah HP mantan flagship. Lipet partnya untuk yang akan kita unboxing kali ini adalah Google Pixel 3 XL. Setelah di video beberapa minggu yang lalu, kita akan udah review Google Pixel 4. Dan HP itu memberikan kesan yang cukup bagus terutama di bagian kameranya. Dan sekarang giliran kita untuk review serta unboxing versi di bawahnya, yaitu Google Pixel 3 XL. Apakah HP ini masih memiliki kesan yang bagus juga seperti kakaknya? Nanti kita lihat di videonya aja. Untuk yang berminat dengan HP ini, lupa beliannya juga udah saya taruh di deskripsi. Untuk harganya sendiri berkisar di angka 1 jutaan sampai dengan 2 jutaan, tergantung kondisi serta kelengkapannya. Dan untuk Google Pixel 3 XL ini adalah matan flagship dari Google, keluarannya itu di tahun 2018. Jadi usianya udah cukup tua. Namun karena ini adalah matan flagship tentu saja masih memberikan kesan yang cukup bagus. Terutama untuk bagian spesifikasinya, boot quality, dan yang lain-lain. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa tonton video ini sampai akhir. Dan langsung kita unboxing paketnya aja untuk melihat kondisinya seperti apa gas kita buka. Nah kita keluarin HP dari plastiknya. Untuk bentuknya seperti ini bisa dilihat. Ini mirip banget dengan Google Pixel 2 ataupun Google Pixel 3 yang biasa karena bahasa desainnya itu masih sama plek. Kemudian untuk softcase kita juga dikasih. Ini warnanya bening cukup bagus jadi kita tidak perlu membelinya lagi. Tapi kita buka aja softcase-nya untuk melihat kondisi fisik yang sebenarnya itu seperti apa. Kita lihat mulai dari bagian atasnya. Di sini itu terbuat dari kaca. Ini bagian atasnya itu finishingnya glossy. Di sini masih cukup bagus. Ke bagian bawah finishingnya ini doff tapi di sini kelihatan kayak ada ceplakan softcase-nya. Tapi ini cukup wajar karena ini adalah HP bekas. Untuk kondisi frame-nya di sini juga bagus. Tidak ada lecet ataupun tidak ada den. Jadi ini bisa dikatakan untuk kondisi fisiknya masih cukup oke. Ini bisa dikatakan sekitar 85-90%. Habis ini kita bersihkan HP-nya. Kemudian hidupkan untuk setting-setting terlebih dahulu. Kita hidupkan dengan setting-setting dulu. Nah ini dia HP-nya sudah selesai saya bersihkan dan setting-setting juga. Untuk tampilan awal saat dihidupkan pertama kali bisa Anda lihat seperti ini. Ini itu kelihatan cukup aneh. Kenapa? Karena bagian bezelnya itu tidak seimbang. Antara bagian bawah dan atasnya itu kelihatan cukup aneh. Bagian atasnya itu memiliki poni yang sangat tebal. Ini itu poninya kecil tapi masuk ke dalam. Tidak seperti poni di iPhone ataupun di Android lainnya. Dia memiliki desain poni yang bagus tapi ini enggak. Untuk bagian bawahnya di sini itu memiliki dagu yang sangat tebal. Tapi untungnya di bawahnya itu diletakkan speaker yang cukup gede. Dan tentu saja speaker gede akan memiliki kualitas yang bagus juga. Dan jujur untuk desain poni seperti ini saya kurang suka. Saya itu malah lebih suka desain di Google Pixel 3 yang tanpa poni. Ataupun di Google Pixel 2 XL yang tanpa poni. Ini itu kelihatan ya kurang oke lah. Lebih oke yang di Google Pixel 2. Dan untuk sidik jari dari HP ini mari kita coba kecepatannya. Kecepatan dari sidik jari HP ini saya rasa agak lebih baik daripada Sony Xperia XC2. Ataupun Sony Xperia XC3 yang telah saya coba. Ini itu kerasa agak lebih cepat aja. Kemudian untuk tampilan homescreen dari HP ini bisa Anda lihat. Ini itu sangat simpel dan minimalis khas Android murni. Yang tanpa bloatware atau aplikasi macem-macem. Bisa Anda lihat disini itu clean banget. Hanya ada beberapa aplikasi utama Google serta widget cuaca. Untuk tampilan swipe ke kanan disini akan muncul tampilan Google berita. Swipe ke atas akan masuk ke menu atau aplikasi yang telah Anda install. Disini aplikasinya itu sangat banyak karena memang data saya udah dipindah ke HP ini. Kalau tampilan awal saat Anda belum masukkan aplikasi hanya tersedia aplikasi bawaan Google aja. Jadi aplikasinya itu nggak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena HP ini itu menggunakan Android murni atau Pure Android yang tanpa modifikasi apapun. Untuk versi Android dari HP ini sekarang posisinya itu berada di Android 12. Dan Android 12 sendiri merupakan update terakhir dari Google Pixel 3 XL. Soalnya Google itu hanya menyediakan update selama 3 kali untuk HP ini. Selebihnya itu hanya update keamanan saja. Dan jujur untuk Android 12 menurut saya tampilannya itu kerasa lebih fresh dan ini cukup jauh daripada Android 11. Android 12 itu mengadopsi material U jadi tampilannya itu kelihatan lebih oke. Untuk spesifikasinya sendiri karena HP ini adalah mantan flagship tentu saja dia menggunakan chipset yang masih bisa saya katakan cukup bagus. HP ini itu menggunakan chipset Snapdragon 845 dengan RAM yaitu 4GB. Snapdragon 845 sendiri merupakan chipset mantan flagship di tahun 2018. Karena ini adalah chipset mantan flagship juga tentu saja masih bisa saya andalkan untuk tahun 2022. Sebelumnya saya mencoba chipset Snapdragon 845 di Sony Xperia XZ2 ataupun Sony Xperia XZ3. Dan chipset ini untuk kebutuhan harian sampai dengan kebutuhan yang agak berat masih saya bisa andalkan. Untuk sosial media masih ngangkat, untuk editing juga masih bisa, bahkan untuk gaming pun ini juga masih sangat bisa asalkan gamenya itu tidak terlalu berat. Kemudian untuk penyimpanan dari HP ini itu hanya tersedia 2 varian, yaitu 64GB dan 128GB. Dan sayangnya penyimpanan di Google Pixel itu tidak bisa ditambah menggunakan microSD. Jadi jika kalian beli yang versi 64GB, kalian harus berpuas dengan penyimpanannya tersebut. Dan jika kalian merasa penyimpanan 64GB itu dirasa kurang, kalian bisa upgrade ke versi tertingginya yaitu yang 128GB. Atau kalian punya dana lebih, kalian juga bisa berlangganan penyimpanan cloud. Tapi minusnya penyimpanan cloud itu tidak bisa diakses di mana saja. Aslinya sih bisa asalkan kalian ada koneksi internet, kalau nggak ada ya perjumat juga. Kemudian kita beralih ke bagian layarnya. Google Pixel 3 XL ini menggunakan layar berukuran 6,3 inci, resolusinya 1440px x 2960px. Aspek rasionya itu 18,5 x 9. Panelnya sendiri menggunakan panel violet dengan perlindungannya itu Corning Gorilla Glass 5. Tentu saja karena HP ini menggunakan panel violet, warnanya itu sangat bagus. Hitamnya itu jelas sangat pekat. Karena panel violet sendiri ketika kita membuka warna hitam, panelnya itu menjadi mati atau LED-nya menjadi mati. Kemudian karena resolusinya ini tinggi, tentu saja memiliki ketajaman yang sangat oke. Kalau kita pakai buat ngetik layar dari HP ini juga sangat oke. Ini responsibilitasnya sangat bagus, menurut saya sudah seperti iPhone. Jadi kalian tidak pernah merasakan yang namanya delay di HP ini. Kemudian HP ini juga sudah ada fitur Always on Display. Jadi jika kita ingin melihat notifikasi, kita tidak perlu menghidupkan layar dari HP ini. Karena notifikasinya sudah terlihat di Always on Display. Untuk speaker-nya sendiri, HP ini sudah stereo, letaknya ada di depan semua. Jadi ini sangat bagus. Kalau kita pakai buat nonton, tidak akan ketutup tangan kita. Dan yang terakhir, kita bahas kameranya. Kalau kita beli Google Pixel tanpa membahas kameranya itu, serasa ada yang kurang. Karena memang nilai jual utama HP ini adalah kameranya. Untuk kamera dari HP ini, bagian belakangnya itu beresolusi 12MP. Sedangkan untuk bagian depannya, di sini ada 2 kamera. Satunya ultra-wide, satunya biasa. Resolusinya sama-sama 8MP saja. Jadi kamera depannya itu, kalau kita pakai buat selfie rame-rame itu bisa. Karena ini kameranya yang satu, sudah pakai ultra-wide. Jadi objek yang tertangkap di kameranya itu jauh lebih banyak. Tapi kalau kamera ultra-wide-nya ada di belakang, saya sih bakal suka banget. Untuk perekaman video dari HP ini, cuma mentok di 4K 30fps. Full HD-nya itu belum bisa di 60fps. Aslinya ini hardware-nya mampu, tapi mungkin di-lock sama Google. Agar kita bisa beli versi yang paling tertingginya. Kita coba buat foto. Nah, di sini kita foto jam tangan. Nah, ini shutter-nya cukup oke. Untuk 2 kalinya seperti ini. Ini kelihatan cukup bagus. Kita beralih ke kamera depannya. Dan kita lihat hasil dari kameranya. Di sini bisa kita lihat. Jelas sekali, ini kelihatan sangat mantap. Untuk kamera belakangnya kelihatan sangat ajung. Detail juga. Warnanya jelas akurat. Begitupun dengan 2 kali zoomnya. Meskipun ini digital. Ini juga kelihatan sangat mantap. Ini bisa dilihat. Untuk kamera depannya jelas, ini natural khas Google Pixel sekali. Kameranya itu sangat detail. HDR-nya juga bagus. Ini foto saya ambil di posisi backlight. Karena memang kamera dari Pixel itu udah bagus banget di sektor HDR-nya. Dan mungkin videonya sekian aja. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas di video reviewnya. Dan mungkin videonya sekian aja diri saya. Apabila udah kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamuali. Rpress-nya.